Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Semoga Anda senantiasa penuh syukur dan sukacita karena rahmat kehidupan yang diberikannya kepada kita. Senang sekali saya, Bernadette Esther, bisa kembali menjumpai Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Di studio telah hadir bersama saya, Romo Peter Canisius Aman OFM. Beliau akrab dan dikenal dengan nama Romo Peter. Mari kita sapa beliau lebih dulu. Selamat datang di studio Romo Peter. Ya, pencinta Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam jumpa lagi. Rahmat dan berkat Tuhan beserta kita semua. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik. Mari kita mulai acara hari ini dengan lebih dulu membacakan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Peter. Marilah berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Alah Bapak yang maha mulia. Engkau menyemarahkan malam suci Pasca dengan kebangkitan mulia Putramu. Pelihara lah di dalam gereja-Mu semangat Putra dan Putrimu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Serta baharulah kami lahir dan batin, agar kami dapat mengabdi Engkau dengan hati yang murni dan tulus ikhlas. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini. Bacaan pertama akan diambil dari Kitab Keluaran Bap 14 ayat 15 sampai Bap 15 ayat 1. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berseru-seru kepada Tuhan. Maka, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Mengapa Engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tengah tanah yang kering. Dan sementara itu, aku akan menegarkan hati orang-orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian, bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah, berjalan di belakang mereka, dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka, beranjak, dan berdiri di belakang mereka. Demikianlah, tiang awan itu berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman, Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, serta mengeringkan laut itu. Maka, terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering, sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir pun mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta, dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balokan tentara Mesir dan bersabda. Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, Marilah, kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, kereta mereka, dan pasukan berkuda mereka. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah, Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi, berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang selamat. Tetapi, orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka, air itu bagaikan tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dasyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Pada waktu itulah, Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan madah ini bagi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan tadi dengan masmur tanggapan. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatan dan masmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Dia Allahku, kupuji dia. Dialah Bapakku, kuluhurkan dia. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta viraun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwira pilihannya dipenamkan ke dalam laut terbaru. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Samudera raya menutupi mereka ke air yang dalam. Mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu ya Tuhan, mulia kekuasaanmu. Tangan kananmu ya Tuhan, menghancurkan musuh. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, marilah sekarang kita satukan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Mas Mur pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik. Kekalabah dikasih setianya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 24, ayat 1 sampai 12. Pagi-pagi benar, pada hari pertama dalam pekan, wanita-wanita pergi ke makam dan membawa serta rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari makam. Ketika masuk ke dalam makam, mereka tidak melihat jenazah Yesus. Mereka sangat bingung. Tiba-tiba berdirilah di hadapan mereka dua orang pemuda berpakaian putih berkilau-kilauan. Wanita-wanita itu amat terkejut dan menundukkan kepala. Tetapi kedua pemuda itu berkata, Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak lagi di sini. Dia sudah bangkit. Ingatlah akan perkataan yang telah disampaikannya kepadamu. Putra manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan dan bangkit pada hari ketiga. Mereka pun teringat kembali akan perkataan Yesus itu. Sekembali dari makam, Mereka menceritakan semuanya ini kepada kesebelas muridnya dan semua orang lain. Wanita-wanita itu ialah Maria Magdalena, Johana, dan Maria Ibunda Yaakobus, Serta wanita-wanita lain yang selalu bersama murid-murid Yesus. Mereka memberitahukan hal-hal itu kepada para rasul. Tetapi para rasul tidak percaya. Mereka menganggap cerita itu omong kosong. Namun Petrus berdiri dan berlari ke makam. Ia menjenguk ke dalam makam. Tetapi yang dilihat hanya kain kafan. Ia pun kembali ke heran-heranan, memikirkan apa yang terjadi. Demikianlah Injil Tuhan, Terpujilah Kristus. Romo Peter, kiranya apa kabar sukacita yang hendak Romo sampaikan kepada kami? Baik. Kita akan mulai terlebih dahulu mendalami bacaan yang pertama yang diambil dari kitab Keluaran. Nah cerita ini amat menarik. Mengapa? Karena di situ dengan amat nyata orang-orang Israel mengalami campur tangan Allah. karya pembebasan Allah dalam kehidupan mereka. Dan ketika malam nanti kita merayakan perayaan pasca, kita juga merayakan pembebasan. Pembebasan kita dari pelbagai macam berlenggu kejahatan dan dosa berkat kebangkitan Kristus. Kita mulai mendalami makna dari bacaan yang pertama. Tadi kita mendengarkan bagaimana Allah meluputkan Israel dari pengejaran pasukan Firaun dengan tanda heran atau mujizat yang luar biasa. ketika umat Israel hendak menyeberangi Laut Merah mereka hampir ditangkap dikuasai kembali oleh pasukan Mesir pasukan Firaun yang memang mengejar mereka. Kondisi amat mencengkam. Di hadapan mereka ada Laut Merah lalu di belakang mereka ada pasukan Mesir yang sedang mengejar. Nah, dalam kondisi yang sulit seperti ini Allah mengambil tindakan. Allah melakukan intervensi berkat doa dari Musa sang pemimpin. dan kisahnya tentu kita ketahui semua. Intinya adalah bahwa Allah hadir Allah berada di tengah bangsanya membawa mereka memimpin mereka melindungi mereka juga dari pelbagai macam bahaya-bahaya konkret. Kita juga masih ingat sejumlah campur tangan Allah dalam hidup mereka. Ketika mereka kehausan berkat doa Musa mereka mendapatkan air. Ketika mereka lapar juga Allah membantu mereka dengan memberi mereka makanan mana dan burung puyuh. Demikian juga dalam kisah yang mendebarkan dan mencengkam ini Tuhan Allah membebaskan mereka. Dan dia hadir dalam bentuk tiang awan. Tadi kita dengar ya. Di belakang mereka tiang awan itu membawa kegelapan sehingga pasukan Mesir tidak melihat di mana pasukan Israel berada. Di tengah malam tiang awan itu menjadi cahaya di depan yang menuntun dan membimbing mereka. Singkatnya campur tangan Allah itu nyata campur tangan Allah itu konkret dalam hidup mereka dan tadi juga masih ditambahkan satu kisah puncak dari pembebasan Allah itu bahwa tiba-tiba air laut itu terbelah. Orang Israel bisa masuk melalui tanah yang kering sebaliknya pasukan Mesir yang mengejar mereka terjebak karena tiba-tiba air laut menutup kembali dan mereka semua tenggelam. Dan menarik di situ ialah bahwa orang Mesir pun sadar tahu bahwa itu adalah campur tangan Allah. Itu adalah seperti dikatakan oleh pasukan Mesir tadi Allah berperang bagi orang Israel melawan mereka. Nah dari kisah seperti ini apa yang bisa kita temukan? Apa makna yang dapat kita ambil bagi kehidupan kita pada masa kini? Pengalaman Israel memperlihatkan kepada kita bahwa Allah itu berpihak. dia tidak netral. Terhadap orang Israel yang diperbudak. Terhadap orang Israel yang ditindas oleh penguasa Mesir Allah memilih membela mereka. Dan kalau kita ingat baik dalam kitab keluaran juga ya bab 3 ayat 7 disana dikatakan Allah mengatakan aku aku telah melihat kesengsaraan umatku. Aku telah mendengar rata tangis dan rintihan mereka dan aku telah turun untuk membebaskan. Nah jelas bagi kita bahwa Allah berpihak tetapi pilihan keberpihakannya selalu pada orang yang tertindas pada orang yang diperbudak pada orang yang menderita terutama disebabkan oleh kejahatan orang-orang lain terutama mereka yang menjadi korban penindasan yang disebabkan oleh sesama manusia dan karena itu pengalaman seperti itu Israel bersyukur pada akhir bacaan mereka menyanyikan pujian bagi Tuhan karena pengalamannya ternyata bagimana Allah membebaskan mereka kemudian yang kedua dalam kisah itu kita menemukan Allah itu dekat dia itu solidar dengan kita bahkan dia selalu berada bersama kita ya kepada Musa itu Tuhan mengatakan bahwa dia aku adalah aku ada suatu kehadiran yang selalu bersama manusia dalam kisah itu nyata dalam kisah itu jelas tadi dan kita juga tahu ya dalam perayaan pasca ya Allah itu adalah Emmanuel yang artinya juga sama Allah yang berada bersama Allah yang selalu menyertai umatnya bukan Allah yang jauh bukan Allah yang membiarkan dan tidak peduli tetapi Allah yang punya hati Allah yang punya kepedulian Allah yang hadir Allah yang bertindak dan bacaan tadi itu dengan amat jelas memperlihatkan itu ya kasih Allah itu dasar intervensi Allah dalam hidup manusia itu luar biasa terutama dalam wujud dan bentuk pembebasan nah Allah yang sama kita imani dan saya sangka dalam praksis hidup beriman kita juga ya kita menghayati betul bahwa Allah itu tidak jauh bahwa Allah itu dekat bahwa Allah itu membebaskan karena itu secara spontan ketika kita mengalami kesulitan atau apapun bentuknya dengan segera kita pasti akan berdoa dengan segera kita pasti akan menyerukan nama dia kenapa karena memang kita sadar kita hayati dengan sungguh tentang kehadirannya tentang keikut sertaannya penyertaannya di dalam kehidupan kita dan bahwa dia hadir untuk membantu membebaskan dan memberi jalan keluar Israel yang mengalami ancaman ditawarkan dan diberikan jalan keluar yang konkret mereka bebas dari ancaman saya sangka dalam pengalaman hidup beriman kita juga kita mengalami Allah yang sama itu Allah yang solider Allah yang peduli Allah yang hadir Allah yang membebaskan Allah yang memberikan jalan keluar dan ketiga itu saya melihat juga saya memberi tekanan secara khusus pada Allah sebagai pembebas dalam kisah tadi ia membebaskan Israel dalam dua bentuk yang pertama membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir lantas membawa mereka keluar lalu kemudian yang kedua membebaskan mereka sekali lagi dari ancaman pasukan Mesir disitu kita juga menemukan Allah yang tadi saya katakan Allah yang peduli Allah yang hadir tetapi kehadiran yang aktif kehadiran kepedulian dan membebaskan manusia dari pelbagai macam berlenggu dari pelbagai macam kesulitan kesulitan hidup dan dalam kehidupan kita syukur kita kepada Tuhan itu memang selalu mesti berawal dan bersumber pada pengalaman pengalaman akan kehadiran Tuhan sendiri tetapi juga pengalaman akan tindakan Tuhan di dalam hidup kita dan biasanya pengalaman-pengalaman seperti itu amat memperteguh amat menguatkan iman kepercayaan keyakinan dan juga penyerahan diri kita kepada Allah seperti itu itu kurang lebih pokok-pokok yang bisa kita simak yang kita bisa ambil dari bacaan pertama ya Romo Peter berarti dari penjelasan dan renungan tadi yang Romo bawakan bisa diambil kesimpulan bahwa segala kesukaran apapun bentuknya jika dihadapi dengan iman Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pintu pengharapan akan memberikan jalan keluarnya ya Romo seperti tadi dalam situasi yang sangat mencekam toh dia akan hadir ya prinsip bukan prinsip tetapi seperti tadi saya katakan Allah itu memang peduli ya mendengar kalau kita bahasa juga di dalam kitab kejadian tentang kain yang membunuh adiknya disitu Allah mengatakan darah adikmu berteriak-teriak kepadaku dari tanah jadi Allah itu boleh kita katakan kalau pakai bahasa manusia amat peka amat peka terhadap kesulitan amat peka terhadap penderitaan manusia dan karena itu dia bertindak ya Romo membebaskan hari ini adalah malam suci ya Romo malam pasca nah dalam liturgi malam pasca mohon saya dikoreksi kalau salah Romo ada empat bagian ya Romo upacara liturgi cahaya liturgi sabda liturgi baptis dan liturgi ekaristi gereja katolik penuh dengan simbol dan apa sebenarnya mungkin Romo Peter bisa jelaskan apa makna sebenarnya dari upacara cahaya itu Romo kalau kita menyimak makna dari perayaan pasca itu kan perayaan puncak iman kita akan karya Allah yang tadi membebaskan akan karya Allah yang tadi menyelamatkan yang berpuncak pada Kristus yang akhirnya membebaskan manusia dari maut yang membebaskan manusia dan memberi jaminan keselamatan kepada manusia dan karena itu dalam perayaan itu seluruh karya penyelamatan itu boleh kita katakan dirangkum dan berpuncak pada kebangkitan nah itulah sebabnya upacara pada malam itu juga mengingatkan kita semua akan seluruh rangkaian karya penyelamatan Allah sejak penciptaan nah kita ingat dengan baik ya bumi gelap dan penuh air lantas Allah mengatakan jadilah terang ini sesuatu yang mengawali seluruh keberadaan bumi seluruh keberadaan hidup manusia berawal dari terang nah selanjutnya kita lihat terutama dalam Injil Yohanes yang disana ditekankan juga Yesus itu disebut terang terang itu datang ke tengah dunia tetapi dunia lebih menyukai kegelapan daripada terang nah itu berarti terang pada awal yang memang menerangi itu kembali hadir dalam Yesus sebagai terang dunia tetapi terang itu hadir di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan bahkan manusia tidak mengenal kata Yohanes nah di dalam Yesus yang adalah terang dunia Injil juga mengatakan Yesus itu terang dunia terutama di dalam kebangkitan kuasa dosa yang disimbolkan di dalam kegelapan itu secara definitif itu dikalahkan upacara cahaya lantas mengingatkan kita akan makna akan arti dari Yesus yang adalah terang dunia dan bahwa terang itu sekarang hadir secara paripurna sempurna dalam kebangkitan yang memang mengalahkan kuasa kegelapan kuasa maut dan dosa kita mulai dari sana nah kemudian dalam liturgi bacaannya dalam liturgi dulu itu bukan hanya tiga atau lima tapi sembilan bacaan sembilan bacaan banyak sekali di sejumlah gereja mereka masih melakukan sembilan bacaan semua dibaca memang mungkin untuk kita orang modern kita hanya melihat kita dijizali dijizali oleh bacaan-bacaan tetapi sebenarnya banyaknya bacaan dalam tradisi itu dikaitkan dengan rangkaian perayaan pasca pada jemaat-jemaat Kristen perdana zaman-zaman dulu dimana memang perayaan itu adalah perayaan tirakatan semalam-malaman sampai menjelang pagi dimana memang merayakan kebangkitan dan umat itu memang mendengarkan bacaan itu dan ada KTKC semua berjaga lalu bacaan kedua ada KTKC dan seterusnya dan seterusnya sampai pada kemudian Warta Injil tentang kebangkitan sehingga memang ini bagian dari seluruh rangkaian upacara perayaan pasca dalam tradisi gereja masa dulu nah untuk kita sekarang manusia modern selalu mau lebih efisien dan kalau perlu tidak terlalu lama-lama di gereja karena ngantuk atau karena kurang peduli tapi bukan berarti bacaan yang kemudian tadinya sembilan dipersingkat menjadi mungkin dua atau tiga bacaan mengurangi esensi dari tidak mengurangi makna karena itu pun seleksi pengurangan dari sembilan itu juga tetap harus memperhitungkan isi utama dari perayaan yang sedang dirajakan itu karya penyelamatan Allah yang boleh kita katakan sudah mulai sejak awal sejak penciptaan itu itu maknanya nah kemudian kalau inti perayaan pasca itu adalah Yesus yang mengalahkan kuasa kegelapan dan maut maka orang-orang yang percaya berarti juga turut serta mengambil bagian di dalam kebangkitan dan menjadi manusia baru nah karena itu maka di dalam perayaan pasca selalu juga ada perayaan pembaptisan mereka mengambil bagian dengan pembaptisan masuk ke dalam Kristus mengambil bagian dalam sehaya Kristus menjadi warga gereja menjadi anggota tubuh mistik Kristus itu makna nah kalau tidak ada pembaptisan tetap saja harus diulangi janji baptis bagi kita yang sudah dibaptis kalau tidak ada pembaptisan baru maka tetap ada perayaan janji baptis supaya kita mengingat kembali juga bahwa kita ini sudah diperbaharui sekaligus meneguhkan seperti kata Paulus yang meninggalkan manusia lama dan bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru nah ini juga yang diingatkan kepada kita semua yang sudah dibaptis sehingga dalam perayaan malam pasca kalau tidak ada pembaptisan maka janji baptis tetap berlaku bahkan ditambah dengan direziki air untuk semua umat yang hadir untuk merayakan dan mengingatkan kembali pembaptisan mereka dan seluruh perayaan itu kita semua tahu akhirnya mesti berpuncak pada perayaan paling puncak dalam perayaan iman kita yaitu perayaan Ekaristik dimana kesatuan itu sekarang dirayakan secara konkret dimana kita dipersatukan dengan dia kita menerima tubuhnya jadi kita dipersatukan dengan Kristus sehingga seluruh perayaan itu ya memang harus kita katakan ya mungkin pakai kata yang sederhana saja yang meringkas atau apa membulatkan yang seluruh karya keselamatan dalam sebuah perayaan malam pasca itu kurang lebih yang menjadi lacer belakangnya baik Roma Peter sahabat oase rohani katolik yang terkasih demikian tadi renungan yang dibawakan oleh Roma Peter semoga apa yang beliau sampaikan menambah keyakinan dan menambah iman katolik kita sekarang kita akan jeda sejenak untuk merenungkan apa saja dan apa yang telah kita dengar tadi jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi Hidup TV mempersembahkan oase rohani katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan agung Jakarta selamat menyaksikan sahabat oase rohani katolik yang terkasih Anda masih bersama kami Roma Peter Canisius Aman OFM dan saya Bernadette Esther jika Anda mempunyai saran, pertanyaan atau juga ingin sharing iman bisa menghubungi kami melalui alamat email kami yakni orkkaj.yahoo.com atau melalui telepon seluler kami di 0882 90 19 09 00 nah sekarang kita lanjutkan perbincangan kita Roma mungkin sebelum masuk pada renungan yang kedua bisa sedikit diulang apa yang tadi Roma sampaikan di sesi yang pertama baik dari bacaan pertama kita menemukan dua hal pokok tentang siapa Allah yang kita imani dan apa makna atau bagaimana Allah itu intervensi di dalam kehidupan kita Allah yang kita imani itu adalah Allah yang peduli Allah yang mempunyai hati Allah yang tergerak oleh belas khas itulah dasar mengapa dia membebaskan Israel baik dari perbudakan di Mesir maupun membebaskan Israel dari ancaman pasukan Mesir di menjelang Laut Merah itu yang pertama lalu yang kedua Allah yang kita imani ini adalah Allah yang menyertai kita Allah yang selalu bersama kita Allah yang menyejarah berada bersama kita kapan dan dimanapun karena itu sejarah hidup manusia adalah juga sejarah keselamatan kita selalu mengalami dia justru dalam hidup yang nyata sehingga secara konkret misalnya ketika kita mengalami kesulitan kita akan selalu dengan spontan akan berdoa atau dengan spontan menyebut nama Allah jadi Allah yang kita imani adalah Allah yang peduli Allah yang membebaskan itu kurang lebih dari bacaan Injil tadi kiranya kabar suka cita apa yang hendak Romo sampaikan kepada kami baik ketika malam ini kita merayakan pasca maka inti perayaan itu kita dengarkan dari bacaan Injil Lukas yang baru saja didengarkan yang menarik dari bacaan ini adalah tampilnya perempuan-perempuan nah kalau kita masih ingat perayaan Jumat Agung yang berakhir dengan penyalipan dan penguburan Yesus itu peran laki-laki itu amat dominan artinya laki-laki itu mengantar Yesus ke salib mengantar Yesus ke kubur dan sekarang pengalaman kebangkitan hadir kelompok-kelompok perempuan mereka justru menjadi saksi dari kebangkitan nah ini menarik karena penampilan kaum perempuan memberikan kesaksian iman yang paling penting yaitu tentang kebangkitan kita lihat tadi itu tidak dipercayai bahkan oleh para rasul sendiri dan tentu hal itu tidak bisa dilepaskan dari budaya diskriminasi terhadap perempuan yang memang amat kuat di dalam masyarakat Yahudi sehingga apapun yang mereka ceritakan pasti tidak dipercaya dan karena itu Petrus yang tadi mendengar berita itu dia juga lari ke kubur melihat namun ternyata apa yang dia lihat apa yang juga dialami oleh perempuan itu sama yaitu kubur kosong Petrus tadi hanya melihat kain kafan para perempuan melihat batu sudah terguling mereka melihat Yesus tidak ada di sana nah apa arti itu yang pertama yang pertama adalah kalau kita mau bicara tentang fakta fakta tentang kebangkitan sebagaimana tadi diwartakan memang yang dialami oleh perempuan tadi Maria Magdalena Johana Maria Ibunda Jakobus dan perempuan-perempuan yang lain mereka hanya menyaksikan kubur kosong Petrus juga hanya menyaksikan kubur kosong melihat kain kafan itu yang mereka lihat tetapi menariknya penjelasan tentang makna dari kubur kosong ini tidak datang dari siapapun tidak datang dari manusia tetapi datang dari Allah dengan kehadiran dua orang pemuda tadi yang boleh kita sebut sebagai malekat karena digambarkan oleh Lukas mereka berpakaian berkilau-kilauan dengan demikian secara ringkas bisa kita katakan perempuan-perempuan tadi Petrus itu salah alamat mengapa salah alamat itu persis yang ditegur oleh malekat tadi mengapa kamu mencari orang hidup di tempat orang mati nah kubur itu adalah tempat jenasa kita kuburkan kematian sedangkan Yesus mengalahkan kematian dan karena itu dia tidak pantas dicari di kubur tempat orang mati dan ini persis yang diwartakan dan disampaikan oleh malekat dia tidak ada lagi disini mengapa kamu mencari dia yang hidup di tengah kuburan di tengah orang-orang yang mati nah inti ini inti dari pewartaan atau perayaan kebangkitan bahwa satu penjelasan tentang pengalaman para murid dan Petrus terutama dan juga para perempuan itu adalah penjelasan yang datang dari Allah sendiri Allah yang memberi arti dan makna bagi kubur kosong itu tetapi apa yang mereka katakan atau disampaikan oleh malekat sebenarnya mengingatkan kembali para perempuan yang sebenarnya sudah mendengar apa dikatakan Yesus sebelumnya bahwa putra manusia akan diserahkan dia akan dihukum mati tetapi pada hari ketiga dia akan bangkit perempuan-perempuan tadi juga Petrus mereka lupa akan kebenaran dari kata-kata Yesus dan pengalaman mereka di hari pertama hari minggu kebangkitan itu adalah pengalaman tentang kebenaran dari apa yang sudah dikatakan oleh Yesus dan sekarang diteguhkan oleh apa yang dibartakan oleh para malekat tadi nah dari situ kita melihat sejumlah hal yang pertama adalah pengalaman kebangkitan yang terjadi pada para perempuan tadi itu adalah sebuah pengalaman ilahi makna dari kubur kosong yang adalah kebangkitan menjelaskan tentang kebenaran dari apa yang sudah dikatakan oleh Yesus sendiri Yesus tidak dijumpai dan itu membenarkan apa yang dia sudah katakan dia akan bangkit pada hari ketiga kebenaran tentang kebangkitan Yesus bukan temuan manusia tetapi pewahyuan penyataan dari Allah sendiri sehingga iman kita tidak didasarkan pada kubur kosong tetapi didasarkan pada pewartaan tentang kebangkitan yang bersumber pada Sabda Yesus sendiri dan juga apa yang dibartakan oleh para malekat nah selanjutnya pasti kita akan bertanya makna dari perayaan ini bagi kehidupan kita pasca itu berarti Tuhan lewat dan itu juga nyata dalam pengalaman orang Israel mereka diminta untuk memoles pintu mereka dengan darah anak domba ketika malekat datang dia lewat lewat membebaskan lewat menyelamatkan karena itu juga perayaan pasca ini adalah perayaan pembebasan perayaan keselamatan bagi kita semua keselamatan dari apa mungkin pengalaman Israel itu tidak terulang sekasar atau sekonkrit yang dialami oleh orang Israel tetapi kita tidak bisa menyangkal bahwa pelbagai macam bentuk kekerasan intoleransi ketidakpedulian itu adalah bentuk-bentuk penindasan itu adalah bentuk-bentuk sikap dan tindakan kita yang membuat orang lain itu terbelenggu oleh pelbagai macam penderitaan nah kita yang percaya pada Yesus yang pembebas mestinya juga mengambil bagian dalam karya yang satu dan sama membebaskan orang lain iman kita harus mengantar kita juga untuk memiliki hati seperti Allah yang peduli yang peka pada penderitaan orang lain yang tergerak oleh belas kasih dengan demikian sebenarnya perayaan pasca mestinya juga menjadi perayaan kebangkitan kalau selama ini kita hanya memikirkan diri kita sendiri tidak peduli pada orang lain nah kalau kebangkitan berarti kita menjadi manusia baru maka mungkin kita sekarang keluar dari diri kita sendiri menuju orang lain berbuat baik kepada siapa saja tanpa ada batas tanpa ada sekat terutama ketika sekarang ini kita hidup sebagai satu bangsa satu anak bangsa satu persaudaraan maka tantangan kita adalah itu persis karena ternyata seringkali kita alami kita membangun begitu banyak tembok yang memisahkan kita satu sama lain entah itu karena suku entah itu terutama sekarang ini karena agama nah pertanyaan kritis untuk kita terutama yang beriman pada kristus adalah benarkah mengimani kristus berarti kita menutup diri pada orang lain tidak bukan seperti itu percaya kepada kristus justru kita juga mesti menjadi seperti dia menjadi pembebas bagi semua orang menjadi orang yang peduli pada hidup siapapun juga apapun agamanya apapun sukunya apapun keyakinan apapun ideologinya kita semua diundang justru untuk mewartakan kasih dan kita tahu baik ya penderitaan kristus itu adalah sebuah pengorbanan supaya kasih itu merangkul semua orang dan sayangnya memang seperti kata Injil Yohanes kasih datang kepada dunia atau terang datang kepada dunia tetapi dunia lebih menyukai kegelapan mungkin ini refleksi untuk kita jangan-jangan kegelapan itu bertahta kuat di dalam hati kita sehingga kita tidak bisa melihat kenyataan yang lain selain diri kita sendiri kebangkitan kristus menghadirkan terang kita menyanyikan terang kristus syukur kepada Allah semoga kita juga menjadi terang kristus sehingga semakin banyak orang yang menyadari kehadiran tindakan dan kepedulian Allah dalam hidup mereka dan dengan demikian mereka juga diantar untuk mengalami Allah Injil Mateus mengatakan begini orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapak di surga semoga kita semua dengan merayakan pasca terus serta bangkit menjadi manusia baru menjadi tanda dan sarana serta kasih Allah kepada sesama selamat pasca terima kasih Romo Peter sahabat oase rohani katolik demikianlah oase rohani katolik pada hari ini nah sebelum kita menutup acara hari ini baiklah kita mendapat doa penutup dan mendapat berkat dari Romo Peter silahkan Romo disinta oase rohani katolik yang terkasih kita tutup acara renungan kita dengan berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Allah Bapak yang Maha Kuasa dan Maha Kasih kami bersyukur kepadamu atas Yesus Kristus Putramu Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah bangkit membebaskan dan memberi jaminan hidup abadi bagi kami semua kami mohon semoga terang pasca menerangi hati kami sehingga kami dapat keluar dari kegelapan akibat egoisme kami akibat sikap intoleran kami akibat kecenderungan kami kepada kejahatan yang tidak peduli kepada kasih dan kebaikan kepada sesama kami semoga perayaan ini menjadi juga perayaan kebangkitan kami hidup sebagai manusia baru menjadi tanda dan sarana kasih kepada sesama semuanya itu ya Tuhan hanya mungkin dapat kami lakukan berkat kehadiran berkat rahmat dan kasih untuk itu kami mohon berkatmu Tuhan sertamu dan sertamu juga semoga saudara-saudari semua mereka yang kita ingat dan doakan serta alam siktaan mendapatkan rahmat dan berkat berlimpah dari Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih demikianlah acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini Romo Peter Kanisius Aman OFM dan saya Bernadette Eser mengucapkan sampai jumpa lagi di lain kesempatan selamat melanjutkan aktivitas Anda mari amalkan Pancasila kita berhikmat bangsa bermartabat demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan Agung Jakarta Tuhan memberkati Siapa yang menganggap hidupmu tak berarti Dia pasti tak kenal Tuhan Sebab Tuhan yang membuat manusia berharga Biar tak punya apa-apa Lihatlah bunga bakung pun dihiasinya Burung pipit di peliharannya Terlebih engkau manusia dikasihinya Walau bersyukur pun tak bisa Bahkan rambutmu pun Dapat dihitungnya Dapat dihitungnya Hari hidupmu dikenalnya Biarkan dia berpuasa Atas hidupmu Yang berharga dihadapannya Hari hidup kita Bagai bayang berlalu Bersamanya tak sia-sia Bertahanlah sampai akhir Yang bahagia Harapan akan selalu ada Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bahkan rambutmu Bahkan rambutmu pun Dapat dihitungnya Hari hidupmu dikenalnya Biarkan dia berpuasa Biarkan dia berpuasa Atas hidupmu Hari hidupmu Hari hidupmu dikenalnya Biarkan dia berpuasa Atas hidupmu Yang berharga dihadapannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lalu Terima kasih telah menonton Tuhan, kehadiranmu Tuhan, yang memberiku ketenangan dalam setiap jalan hidupku. Lalu aku berdoa dengan segenap jiwa, berharap datang kasihmu sekarang Tuhan, kau memberkatiku. Terima kasih, kau yakinkanku, bahwa kau ada dan mengasihiku. Ku puji engkau selama hidupku, tak lagi ku meragukanmu. Terima kasih, kau yakinkanku, bahwa kau ada dan mengasihiku. Ku puji engkau selama hidupku, tak lagi ku meragukanmu. Terima kasih, kau yakinkanku. Ku puji engkau selama hidupku, tak lagi ku meragukanmu. Tak lagi ku meragukanmu. Ku puji engkau selama hidupku, tak lagi ku meragukanmu. Ku puji engkau selama hidupku, tak lagi ku meragukanmu. Ku puji engkau selama hidupku, tak lagi ku meragukanmu. Ku puji engkau selama hidupku, tak lagi ku meragukanmu. Ku puji engkau selama hidupku, tak lagi ku meragukanmu. Ku puji engkau selama hidupku, tak lagi ku meragukanmu. Ku puji engkau selama hidupku, tak lagi ku meragukanmu. Ku puji engkau selama hidupku, tak lagi ku meragukanmu. Ku puji engkau selama hidupku, tak lagi ku meragukanmu. Oh bunda, ku mencintaimu, karena kau berharga. Oh bunda perkasa mulia, ku belajar dari imanmu yang tahu. Oh bunda mulia, perkasa, sembah bakti selalu bagimu Oh bunda perkasa, mulia, namamu ada di dalam doaku Oh bunda perkasa, mulia, doakan aku yang berdosa Doakan aku yang berdosa Di dalam hidupku yang pernah ku jalani Tak aku sadari arahku menuju Seakan semua membawa bahagia Meski sesungguhnya hanya sementara Selalu ku sadari Tuhan mendampingi Dalam kesesatan dan persoalanku Selalu ku berdoa dengan iman teguh Tuhan menuntun langkahku selamanya Setiap kali aku datang padanya Ada jalan yang ditunjukkannya Setiap kali aku berdoa Dia menegukanku Di hadapan tatamu yang suci Ku dapati kekuatan baru Setiap kali aku berdoa Ku menemukanmu Selalu ku sadari Tuhan mendampingi Dalam kesesatan dan persoalanku Selalu ku berdoa dengan iman teguh Tuhan menuntun langkahku selamanya Terima kasih telah menonton